Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di channel Science Biology Oke pada video kali ini saya akan bahas seputar Madrasa calon penerima BKB Bantuan kinerja dan afirmasi tahun 2022 Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang doang subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya Agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya Oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai Bantuan bos kinerja dan bos afirmasi tahun 2022 Yang mana di portal bos Jika kita sudah membuka ya portal bos Untuk ajuan BKBA Yang bagi madrasa yang ditambahkan sebagai calon nominasi penerima BKBA ya Disini sudah dapat dilakukan proses atau pengisian persyaratan pencairan Namun teman-teman itu jangan dulu ya langsung mengisi tahap ini Karena ada tahap yang harus teman-teman lalui sebelum melakukan pengisian berkas persyaratan pencairan Nah yang mana yaitu Nah disini saya akan informasikan ya nanti saya tampilkan Yang pertama yaitu Pertanggal 18 Juli 2022 ya Artinya esok hari itu teman-teman itu sudah dapat melakukan akses ke RKM Nah artinya RKM besok itu sudah dapat dibuka ya Yang mana untuk saat ini belum mendapat ya Ini dapat dibuka pada tanggal 18 pukul 7 Nah nanti teman-teman madrasa calon penerima BKBA ya Silahkan teman-teman mengisi rencana kerja dan anggaran ya Di RKM ya Nanti jika misal sudah dapat dibuka ya RKMnya Nanti teman-teman silahkan lakukan pengisian RKM ya Dengan rincian Yang pertama ya untuk bos kinerja itu 100 juta Jadi nanti teman-teman yang mendapatkan bos kinerja itu 100 juta Dan bos afirmasi itu 150 ya Nanti teman-teman silahkan membuat rencana kerja di RKMnya ya Nah kemudian setelah selesai melakukan pengerjaan RKM Nah untuk kedua perencanaan penganggaran kegiatan di poin 1 Akan disupervisi, dicek dan direview oleh petugas visitasi saat proses visitasi dilaksanakan Pemberitahuan visitasi akan dilakukan oleh PCU setempat Teman-teman untuk berkoordinasi dengan tim visitasi ya Nah seperti itu ya untuk informasi mengenai versi atau selanjutnya proses BKB Nah untuk saat ini teman-teman itu sudah dapat mengunduh persyaratan pencerahan Namun hal pertama yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu Yang pertama yaitu mengerjakan RKM ya Sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan ya Nah untuk Juknis itu teman-teman dapat unduh ya Nanti saya lampirkan di link deskripsi video ini ya Nanti untuk Juknis BKBA ini ya Oke untuk mungkin cukup ya untuk informasi kali ini Yang kemarin bertanya mengenai tahapan BKBA ya Nah sekarang ini untuk tahapannya itu Sudah memasuki proses pengerjaan EDM dan RKM ya Yang mana dibuka besok sampai dengan lusa ya Nah silahkan teman-teman lakukan pengisian RKM Nah setelah itu nanti akan direview oleh tim visitasi ya Ini belum ya nanti kita masih menunggu oleh tim untuk pengisian pengajuan pencerahan ini ya Nah seperti itu ya teman-teman Oke mungkin cukup ya untuk informasi kali ini Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat Jika misal ada kurangan mohon diwakan Sekian untuk informasi kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh